Semenjak memutuskan berkarir di Eropa, kiprah pemain muda Indonesia Marcelino Ferdinand terus mengalami peningkatan permainan. Bahkan, nilai transfer Marcelino Ferdinand di KMS KD Insys makin meningkat seiring dengan konsistensi permainan apik yang ditunjukkan ex gelandang persebaya itu. Marcelino Ferdinand bisa dibilang merupakan pemain muda paling potensial yang dimiliki Indonesia. Bagaimana tidak, wonderkid kesayangan Shin Taeyong itu langsung berstatus pemain kunci dalam kurang dari semusim di KMS KD Insys. Di usianya yang baru 18 tahun, Marcelino sudah bergabung dengan klub kasta kedua Liga Belgia. Tak sebatas bergabung, Marcelino juga berhasil menembus skuad utama hingga tak diizinkan membela timnas Indonesia di ajang piala AFF2. Pada tur pramusim beberapa waktu lalu Marcelino Ferdinand bermain dalam lima pertandingan dari total enam pertandingan uji coba yang dijalani DNC. Bahkan pemain yang memulai karirnya di persebaya junior itu mampu berkontribusi positif dengan mencetak dua gol dan satu asist. Dengan performa Marcelino yang terus meningkat kabarnya banyak pemandu bakat dari klub-klub Eropa yang mulai melirik potensinya. Mengetahui hal tersebut, KMS KD Insys selaku pemilik tentu tak tinggal diam. Meski tidak diketahui secara pasti nominal gaji Marcelino di DNC, yang pasti nilai transfer adik dari Octavianus Fernando itu semakin meningkat. Berdasarkan data dari transfer market, harga pasar Marcelino mencapai 5,21 miliar rupiah. Angka itu terbilang cukup tinggi untuk seorang pemain yang baru berusia 18 tahun dan berasal dari negara yang kurang tersohor di kancah sepak bola internasional. Bahkan, para pemandu bakat dari Eropa dikabarkan terus berdatangan untuk melihat permainan Marcelino. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.